Dengan berbekal kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin perekonomian dunia. Namun, itu saja tidak cukup. Perlu dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas diri maupun institusi, atau yang sering kita kenal dengan capacity building. Peningkatan kapasitas diri melingkupi beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek individu yang mencapuk pengembangan potensi diri baik dari segi keilmuan, skill, character building, maupun peningkatan perilaku atau akhlak. Pengembangan dalam aspek individu nantinya akan menghasilkan output berupa pribadi yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta memunculkan pemimpin berkualitas yang akan membawa banyak manfaat bagi pengembangan instansi dan industri. Aspek lain yang harus terus ditingkatkan adalah aspek pengembangan instansi. Hal ini berkaitan dengan orientasi dan identitas sebuah perusahaan, mencakup visi dan misi, sistem, dan pembagian tugas atau job distribution sehingga terstruktur dengan baik. Pengembangan dibutuhkan guna optimalisasi dalam menjalankan roda kelembagaan yang efektif dan efisien, sehingga bisa tetap sustainable di tengah dinamika perkembangan zaman. Kedua aspek di atas akan berjalan secara sinergis dan ekstensif jika diimbangi dengan pengembangan relasi sosial kemasyarakatan, di mana dalam konteks ini, masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Tanpa kepercayaan masyarakat atau social trust, perusahaan tidak akan eksis dalam jangka waktu yang lama. Maka, kemampuan untuk meningkatkan integritas antara perusahaan dengan masyarakat, termasuk para investor harus mendapatkan perhatian khusus yang selalu dikembangkan. Panel pertama, Simposium PPI Timur Tengah dan Afrika ketiga di Pakistan, akan membahas secara terperinci tentang aspek-aspek yang terdapat dalam capacity building dan bagaimana mekanisme capacity building dapat menuntaskan problematika yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton!